sahabat 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 sebelum kita ke yang ini tadi kamu udah mulai jualan online gitu nah tapi selama yang sebelumnya kalau kamu inget ini ada gak sih titik terendah yang kamu kayak yang aduh gila nih gue kayak yang gue harus gimana gitu loh gue harus gimana buat bertahan hidup gitu ada gak sih? ada, tapi aku tuh agak blur untuk tahunnya dan kapannya itu tapi aku inget momen itu, aku tuh sampe pengen ngebotakin kepala aku gak tau, aku gak tau kolerasinya dimana karena udah stress biasanya iya, karena ngapain lagi gitu ya, bahkan aku tuh ada di fase lama ya beberapa lama di fase kayak besok lo makan apa ya gue harus ngapain makanya aku jualan online tuh kan jualan online tuh juga kalau untuk orang yang gak punya modal gede itu susah banget harus nyari di kaskus kalau tau kaskus nyari kayak supplier apa betul-betul, karena di jaman dulu itu belum kayak jaman sekarang bisa drop ship drop ship kalau dulu harus dulu harus kita harus beli sendiri gitu kan oke, berarti itu sebenarnya momen titik terendahnya itu sebelum akhirnya Mega memutuskan untuk akhirnya mulai jualan online gitu dan berat gak sih sebenarnya harus memutuskan untuk gak ngelanjutin kuliah gitu pada saat itu enggak memang enggak memang karena yaudahlah realistis aja gitu kan yaudahlah realistis ya bener oke 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 pada saat itu enggak pada saat sekarang iya kayak emang tapi enggak lah sekarang kan udah cucok oke jadi awal mulanya nih nah ini nih menjurus ke kisah suksesnya Mega nih sekarang jadi awal mulanya jualan online jualan apa waktu itu Mega? pada saat itu tuh banyak awal awal banget tuh jualan obat diet oh jualan obat diet tapi jangan tanya sekarang tapi emang jualan obat diet itu tuh memang laku banget itu kan kayak orang pengen kurus orang pengen kurus ada smile disini karena pada saat itu aku tuh di AV itu naik 12 kilo loh Kak oh iya gak apa-apa baru 12 kilo coba smile berapa kilo selama di AV nya ya selama di iya oh selama di AV nya iya selama di AV emang naik berapa? 80 kilo selama di AV ya gede gue ya 80 kilo guys smile AV, Abi Ismail terus jadi pertama jualan obat diet pertama aku beli pake terus kayak wah ini bener nih aku turun bener-bener 12 kilo lagi oh iya jadi kembali pertama banyak yang nanya banyak yang nanya temen-temen aku kayak kayaknya gue bisnisin aja nih akhirnya aku cari reseller reseller lagi aku cari eh reseller sorry aku cari distributor distributor jadi reseller kan aku cari tangan pertama mana yang paling murah harus ngambil berapa berapa ratus piece gitu itu aku mulai gitu jadi modalnya dari mana tuh? aku juga lupa ya kan waktu itu murah ya dari duit siu dari duit siu oh iya 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 murah maksudnya obat diet jadi ternyata ya barang-barang kayak apa namanya yang dari import itu tuh sebetulnya modalnya kecil tau modalnya kecil oke ya aku tau ya karena ternyata pas misalnya aku ngambil satu segini begitu aku ngambil seratus turun oh iya bener-bener selama kita tau distributernya kita tau distributernya siapa gila macam oke oke nah gitu jadi aku ngambil seratus waktu itu minimal yaudah aku ngambil seratus dan aku tuh punya reseller-reseller gitu dulu jadi kayak berbakat ya di bidang bener-bener di bidang networking kayaknya oke oke jadi aku punya temen aku sendiri sih dia kayak pake terus kayak yaudah lu jadi reseller gua gak kalau ngambil ini gua kasih segini gak tau kenapa mungkin aku juga ada otak dagangnya karena aku orang Padang ya jadi aku tuh orang Padang yang tinggal di Lampung oke tuh jadi memang emang bisnis otaknya memang dagang bagus bagus nah akhirnya dari situ-dari situ memang udah terbiasa bisnis sampai akhirnya sekarang jadi Mega ini sekarang sukses di Javra Javra di Javra nah awal mulanya nih Mega sebelum akhirnya karena kan waktu itu berarti berarti lu join pada saat Javra ini masih baru banget kan hmm Javra udah 5 tahun di Indonesia Javra tuh 2013 Javra tuh 2013 di Indonesia oh iya iya oke gitu tapi baru-baru naik itu kan berapa tahun kebelakang ini kan sebenernya baru 2019-2020 nah joinnya sendiri udah dari 2018 oke jadi sebenernya dari 2010 ke 2018 banyak juga yang aku lakukan tapi kalo ceritain kayak panjangan intinya adalah tadi aku join online terus aku reguleran itu juga karena kebetulan aku dateng ke satu cafe terus ada bandnya home band terus aku nyumbang lagu tiba-tiba ditawarin lah untuk jadi vokalisnya dengan bayaran 200 ribu aku bilang yaudah oke 200 ribu per sekali belum bedaknya iya belum ongkosnya terus aku bilang oke tapi dari situ tuh aku punya jadi punya link untuk reguler-regulerain terus budgetnya aku naik kira-kira ke wedding dan memang aku menyadari kayak setiap hal yang kalo lu pengen gede lu harus mau dapet kecilnya dulu gitu loh betul tuh catet nah makanya dengan apa yang udah aku alami aku lewatin di afik balik-balik kan di Javra ini pas aku di Javra itu kan dari nol aku tuh nikmatin aja oh emang orang tuh dari susah dulu emang dari kecil dulu gak bisa gitu jadi ya akhirnya tuh udah banyak ya ngejalanin hal walaupun apa ya dibilang cukup pada saat di sebelum akhirnya bergabung di Javra ini cukup juga sih karena kan sudah menikah lagi hamil besar suami juga kebetulan musisi dan sudah cukup lah secara finansial cukup ya bukan berlebih-lebihan ya tapi karena memang aku punya apa ya kebiasaan yang cari duit gitu kayak gue tuh biasanya cari uang biasanya menghasilkan begitu hamil 8 bulan suami bilang udah di rumah aja gitu kan dan mengakhiran gak bisa nih gitu gimana ya kayak tiap hari itu di rumah aja gak menghasilkan sesuatu aku gak bilang ibu rumah tangga itu gak bagus juga ya ini kan tergantung dari kebiasaan masing-masing aja itu karena aku udah terbiasa udah kebiasa sibuk udah biasa cari duit sendiri gitu kan akhirnya yaudah awalnya tuh mau jadi make up artis mau jadi jadi banyak dis gila ya semuanya kayaknya ya pokoknya apapun yang menghasilkan duit itu aku ada disitu untuk mencobanya gitu kan karena aku belajar less sama kebetulan di UNJ itu kan ada statarias juga tuh belajar lah sama temen aku yang emang kebetulan dia udah jadi muah hits juga dan dia pake cream blast on Javra ah oke oh iya yang terkenal banget emang ya bener banget nah akhirnya dia pun ternyata bukan gak join Javra dan dia gak jual Javra jadi aku pun gak nanya sama dia kayak beli dimana ya akhirnya aku cari bahaya hashtag wah ternyata ada nih si penjualnya aku kontak yang akhirnya jadi upline aku di Javra ini aku join sama beliau oke aku aja gara-gara claim blast on intinya adalah aku join itu gara-gara gak niat banget gitu bukan yang kayak iya gue mau niat nih mau jadi great ambassador atau mau punya income ratusan iya iya gak ada kepikiran waktu itu gak ada kepikiran pada saat itu oke nah itu kan yang gini aku tau juga gitu kalau bisnis seperti ini ini memang gak gampang ya maksudnya gini satu tuh tricky gitu maksudnya untuk untuk bisa sukses di bisnis ini ini kita bisa sebut MLM kan ya MLM atau network marketing iya nah itu tuh kan tricky ya maksudnya kan memang memang gak gampang lah gak susah lah nah berarti sekarang mega sampai ada di posisi sekarang tadi grand ambassador itu bisa di ini kalau misalnya di share gitu ke temen-temen gitu pengalamannya maksudnya apa yang dilakukan terus pengalamannya kayak gimana jatuh bangunnya kayak gimana gitu oke jadi kan ketika awal aku mau join Javra itu karena bener-bener aku suka sama tadi blush onnya aja produknya oh ya blush onnya aja terus kan aku jadi ngefollow tuh yang jual blush on itu jadi dia posting dia beli rumah beli mobil keluar negeri gitu oke apa nih gitu kan beneran gak ya kan biasanya kalau MLM itu kan cuman foto doang iya 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 takutnya iya cuman iming-iming doang pada emang itu mobilnya mobil orang gitu kan oke iya iya kayak masa sih tapi kayaknya bener deh gitu tapi kok dia bisa ya sampai beli rumah beli mobil sementara aku tuh udah jualan dari 2010 kan aku tuh masih jualan iya jualan-jualan tapi kayak aku masih punya barang yang maksudnya aku belum punya tabungan gitu loh pada saat itu ya aku belum punya tabungan dan aku masih belum ngerasa financial freedom gitu loh oke belum bisa tuh kayak keluar negeri tinggal besok bulan depan keluar negeri yuk masih 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 perlu rencana gitu kan oh berarti sekarang udah bisa guys hahaha nah gitu terus akhirnya nyari sendiri tuh googling apa sih si Javra ini apa sih benefitnya terus kalau misalnya join tuh harus begini-begini gak yang aku yang aku paling bolt-in ada harus jualan gak gitu kan aku gak mau kayak dipaksa harus jualan gitu ada target ada target ada tutup-tutup point kan ada beberapa yang kayak begitu nah di Javra ini gak oke lu mau pake lu besok mau gak apa gak order selama 11 bulan asalkan dari dalam 12 bulan ada orderan 1 biji produk aja artinya kan kita gak disuruh jadi apa namanya seller atau kita gak disuruh apa namanya ngebuang uang kita disitu gitu atau gak harus gak di push lah intinya jadi aku ngerasa disitu aku tertarik banget kayak ya lumayan deh mana tau aku bisa jualan blason jadi yang di otakku aku cuma blason doang gitu bisa jual blason ini yang bagus dan keuntungannya yang lumayan gitu kan dan aku gak perlu stok iya nah aku jadi beli satu pun aja itu langsung udah dapet keuntungan dan itu keuntungannya langsung ke rekening aku ya langsung ke kantong aku misalnya nih kayak Kak Diki beli blason di aku harga katalog nih terus aku bayar ke Javra nya harga konsultan iya nah berarti kan selisihnya langsung ke kantong aku gak ke Javra dulu akhir bulan baru di transfer ke aku jadi bener-bener fresh money dan aku merasa enak banget nih ya gitu jadi awalnya aku fokus ke jadi seller aku jualan-jualan dulu dan cara aku jualan lebih ke kayak aku review misalkan cewek ya review pake lalu aku tawarin juga temen-temen aku terus aku juga endorse beberapa temen-temen dulu deh yang misalnya influencer kayak gitu jadi awalnya hanya jualan sampai akhirnya aku dateng ke satu acara besarnya Javra aku udah ngeliat leader-leader top leader Javra tuh dapet kayak apa namanya namanya one time cash award cash dari sejutaan puluhan sampai ratusan juta bahkan dapet mercy itu tuh aku masih baru join ya aku masih kalo di Javra tuh baru join namanya konsultan aku masih konsultan ngeliat ambasador dapet mercy kayak wah kok bisa ya dan mereka ibu rumah tangga biasa bukan artist yang jadi ambasador gitu jadi ambasador Javra tuh bukan bintang iklan gitu ya tapi level levelnya level jadi kayak wah hebat banget nih 3 orang waktu itu ambasador dapet mercy putih mercy nya masuk ke dalam ballroom kota Casablanca dan aku ngeliat merinding kayak ih kok bisa sih mereka aku pengen deh coba bisnisnya dan ternyata nih Javra bukan bisnis kaleng-kaleng tadi itu aku selama itu 4 bulan ya 4 bulan pertama aku join Javra aku gak pernah ke kantornya aku gak into this business aku cuma jualan ah apa sih paling gitu ah bener gak ya kayak cuman gitu-gitu doang loh sempet skeptis juga kan skeptis karena kan orang Indonesia kan hampir banyak gitu yang skeptis sama MLM iya sama MLM betul-betul akhirnya tuh aku dari situ ngontak upline aku yang akhirnya coba dong teh aku mau menjalani bisnis ini serius untuk ngembangin bisnisnya bukan cuman jualan akhirnya dibimbing aku jalanin pelan-pelan aku share tentang bisnisnya share tentang bisnis itu adalah apa yang aku dapet padahal kan selama 4 bulan tuh aku jualan pasti kan aku dapet keuntungan kan nah itu yang aku gak share jujur awal-awal tuh aku agak malu gengsi mengakui kalo aku jalanin MLM jujur ih kayaknya Mega nah ini juga nih yang aku mau tanya gitu karena kan gini kalo di kita kan ini terus terang aku pribadi juga gitu kalo aku tuh juga pengen pengen-pengen tau dari Mega gitu apa pengen tau dari Mega maksudnya gini dari angle, aku nih terus terang nih ya, dari jaman dulu itu sama lah, kemakan gengsi, jadi kemakan gengsi apalagi kayak ya yang tadi lah Star Syndrome gitu ya, kayak yang ih, gue kan pernah terkenal gitu, gue artis kok nanti tiba-tiba masuk gue jualan gitu loh, kayak ih, nanti apa kata orang gitu, kalau tiba-tiba gue jualan ini, tiba-tiba gue jualan ini, padahal kan sebenernya gak apa-apa banget, dan orang-orang malah bisa kaya raya dari jualan gitu cuman di aku, cuman di aku tuh kayak kemakan gengsi gitu loh, sampe sekarang sebenernya gue makanya, makanya pengen tau gitu, gimana caranya Mega untuk mengatasi gengsinya itu gitu loh, yang barusan kamu bilang, gak mau ini ketahuan ikut MLM apa segala macam itu gimana ininya, cara ngatasinya kalau aku jujur, kalau untuk jualan aku gak gengsi sama sekali ya, karena aku emang sebelumnya kan udah jualan ya, yang online itu mau jualan, aku tuh bukan cuman jualan obat dia, aku jualan lampu-lampu tidur yang tiba-tiba ada bintang-bintang, jadi cuman berapa puluh ribu tuh aku jual, aku gak malu aku gak peduli orang bilang aku gimana yang penting aku menghasilkan uang halal, karena kan kalau misalnya kita lihat Nabi Muhammad aja tuh menghasilkan uang dengan berniaga, jadi itu malah dianjurkan, jadi itu dulu yang harus disarankan, bener-bener, yang dianjurkan memang nomor satu artis-artis itu jualan tau gak sih sampai siapa, coba mereka tuh tiktok live sampai malam bener-bener, bener-bener apalagi zaman sekarang ada tiktok live jadi itu gak perlu dijadiin gengsi ya kalau mau jualan Tuh, orang-orang yang kayak aku nih pasti banyak yang kemakan gengsi dengan benefit yang udah Kak Diki punya gitu loh, terkena maksudnya jujur-jujuran aja ya, sampai detik ini Kak Diki tuh pasti orang yang inget kayak kemaren aku masuk, apa namanya, bikin question gitu siapa yang mau diundang lagi, yang nyebutin Kak Diki beberapa, ada Kasma juga, sumpah ada di tulang, ada guru-guru, berarti kan pasti ke ingat gitu loh gimana caranya mengalahkan si gengsi itu justru bisnis aja iya, iya, iya bisnis gitu, karena orang-orang tuh banyak yang bisnis dari nol, dia bahkan gak dikenal itu lebih sulit dibanding orang yang udah dikenal ngejalanin bisnis, karena kita udah dipercaya otomatis kan terus abis gitu, setelah itu dari Mega sendiri, akhirnya ada strategi khusus gak sih? Oke, tadi kan akhirnya aku gengsi itu ya, apa hal gengsi itu pas ngejalanin MLM, tapi pas aku pikir-pikir pas aku liat tadi di acara itu ngeliat orang-orang juga pada terinspirasi, aku terinspirasi jujur ibu-ibu tuh punya mimpi masing-masing gitu udah deh gue gak usah gengsi-gengsi lah mimpi gue lebih besar daripada gengsi gue gengsi gue gak ngebayarin listrik gak bayarin makan gak mimpinya lebih besar daripada gengsi, bener sih harus mimpi lebih besar daripada gengsi kalau misalnya mimpi kita lebih kecil ya akan kemakan sama gengsi iya coba deh pengen gue punya gak satu mimpi yang gede banget jadi kayak emotif banget ya punya gue pengen tidur-tidur aja tapi duit dateng nah kalau itu aku aku punya mimpi, kalau aku udah tua udah di atas, aku malah pengennya di atas 40 harapan aku walaupun kalau misalnya ntar 50 pun oke aku udah pensiun, bukan pensiun ya istilahnya aku gak mau mau tinggal enak aja gitu menikmati hidup, mau keluar negeri kapan bebas aja jadi sekarang pas masih kita produktif, kita masih punya tenaga itu waktunya kita menghasilkan memupuk lah istilahnya ya jadi nanti tinggal numbuh buahnya tinggal kita nikmatin aku pernah loh jual baso bakar di Taman Suropati itu aku franchise jual 12 ribu moda aku 10 ribu, cuma 2 ribu untuk aku cuman 2 ribu untuk aku dan yang ada muka aku bau aset doang itu bener-bener jualan bener-bener aku ngebakar sama Tante aku sama siapa ya sama temen aku juga gitu wow gitu, jadi jadi dulu tuh aku mau apapun yang aku lakuin aku ngelakuin yang penting aku passionate terus aku yakin Allah yang akan kasih waktunya timingnya jadi itu apapun yang aku lakuin aku aku totalitas semua wah aku nyanyi dibayar 200 ribu wah aku aku sempat juga jadi numpangnya banyak ya nyumpang di kebayaran lama ada numpang di Bogor yang adiknya mama aku tadi di Bogor tuh aku aku ngajar dari Bogor kelapa gading murid cuman satu aku tapi dari satu tuh akhirnya murid aku jadi 30 apa oke jadi pokoknya pokoknya jadinya begitu aku di Javra banyak yang nanya di Javra tuh apa sih kesulitannya gak lebih sulit dibanding kehidupan gue sebelum jalan Javra betul karena udah ditempa dulu tuh sebelum-sebelumnya dan aku malah bersyukur dengan apa yang aku rasain dihina wah gak usah disebutin terus kayak bahkan keluarga sendiri gitu ya terus kayak diremehin gak dianggap itu tuh apa ya malah jadi bahan bakarnya kita untuk bisa lebih sukses lagi gitu iya bener sih bahan bakar itu tuh yang akhirnya bikin jadi tough kan jadi gak kemakan gengsi juga gitu dan ya itu buat ngewujudin semua mimpi-mimpinya wah tuh emang kalo otak-kotak pebisnis tuh udah memang beda bener-bener iya karena itu susah sih memang emang terus serang sebenernya gini apalagi kan makanya kan tadi barusan Mega bilang gitu kalo ditanya kesulitannya di Javra gak sesulit yang sebelumnya karena kan memang pada saat Mega join di Javra sudah sangat terbantu sama digital manajemen dan digital juga jadi kan semua yang dilakukan itu bisa by mobile aja dibandingin kayak jaman dulu yang Mega bilang tadi murid cuman satu gak apa-apa dijalanin jarak jauh apa segala macem apa usaha bener-bener jualan terus apa BBM jaman itu kan bener-bener harus nge-reach orang masing-masing ya kan kalo sekarang kan udah terbantu banget gitu sebenernya malah lebih mudah harusnya tinggal tergantung kemauan masing-masing orang gak sih cuman banyak orang tuh mager apalagi setelah pandemi mager aku heran tuh iya misalnya banyak orang mager ya kayak ngerasa ya nih aku pengen tapi gimana ya gitu iya 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 nah ada yang bilang ada juga banyak orang yang kayak gitu Mega pengen nih bisa jadi kayak Mega tapi banyak pertanyaan dulu kayak yang aduh gimana ya emang gue bisa bisa gak sih gue gimana nih gitu loh kayak aduh nanti gue begini nanti gue begitu takut ini takut itu gitu jadi aku akan kalo ada yang bertanya gitu aku mau share dulu aku awal ngejalanin Javri aku tuh orang introvert nah ini nih, betul, memang aku nyanyi kemana-mana, maksudnya aku udah nyanyi bahkan di avi juga ya, tapi aku tuh nyanyi doang, bukan tipe yang entertain, entertaining gitu, kayak ngomong, bahkan ketika aku nyanyi di wedding, nyanyi regular, aku tuh untuk part ngomong, itu pasti aku minta sama partner aku, misalnya nyanyi berdua, jadi aku tuh emang se-introvert itu, dan temen aku tuh cuma bisa dihitung jari, kayak Rita, siapa lagi, bisa dihitung jari aja, yang di Jakarta, tapi, kalau kita kemauannya, gede, itu tuh pasti akan bisa punya jalan, kayak misalnya aku introvert, aku gak bisa tuh bikin video ngomong, gitu, aku gak terbiasa, aku jarak aku lebih kayak ketulisan, kayak gitu, atau misalnya aku kayak lagi review, aku voice over, jadi kan sebenarnya kita bisa akalin nih, kita gimana nih, misalnya ada, aduh aku gak bisa nunjukin muka, misalnya dia pengen jualan, tapi gak nunjukin muka, banyak loh, sekarang orang jualan online gak nunjukin mukanya, kayak gini, terus kayak testimoni orang banyak, jadi sebenarnya, kita tinggal cari tau kelemahan kita, caranya banyak sebenarnya, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang, bener, yang pasti kita harus tau nih, kelemahan kita dimana, biar kita tau, apa yang bisa, kelebihan kita, yang bisa kita tonjolin, gitu, kayak aku tau kelemahan aku tuh introvert, aku tuh kayak, ini aku bisa ngobrol sama Kak Digi, baru ketemu aja tuh, perubahan besar dalam hidup aku, sepenyak di Javra, kayak Kak Smil juga bisa ngobrol, dulu tuh aku tuh, kalau gak diajak kok bro, aku akan diem, aku akan jawab, yang ditanyain aja, tapi masih keliatan loh guys, ini gini, jadi pada saat kemarin lagi reunian aja, Mega tuh termasuk yang diem aja, iya kan, jadi sisi introvertnya sebenarnya masih keliatan, masih, tapi aku bukannya kayak, eh gimana gitu, enggak, tapi aku bener-bener, apa ya, ngerasa, kalau semua orang berhak, sukses gitu, bukan yang extrovert doang, bukan orang yang punya banyak temen, bukan orang hanya yang percaya dirinya tinggi, semua orang tuh punya hak loh, oke, gitu, tinggal gimana caranya tadi itu ya, mengakali, kalau kita bisa bilang mengakali lah, kelemahan yang memang kita udah tau, mengakali itu bisa jadi kelebihan, ya gak sih, bener-bener, oh iya, betul, 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 oke, jadi, jadi, jadi gitu tuh guys, jadi, oke, sekarang nih, Mega, orang-orang yang dulu si Mega bilang tadi ada tiga ambasador tadi yang Mega lihat, dapet mersi segala macem, nah sekarang kan udah dapet nih, yang tadi guys, kalau nonton nih, di awal tadi aku udah sempet, ini udah colongan gue Mega, di bawah, tadi gue tau nih, ini mobilnya Mega nih, soalnya kan, sempet foto kan sama mobil itu kan, ini mobilnya Mega, dan akhirnya Mega dapet si Mercy itu, Mercy putih, pas banget lagi kan, akhirnya Mega bisa dapet, dan sampai Mega ada di titik yang sekarang ini, bisa dibilang untuk mencapai Grand Ambassador itu kan titik yang tertinggi ya, untuk saat ini ya, untuk saat ini kan titik tertinggi di Javra, nah, apa sekarang yang Mega, yang perasaannya Mega lah, gitu, gimana kalau ngeliat sekarang? kalau bahagia pasti ya, bahagia terutama yang bahagia adalah bisa bahagiain mama aku, gitu, karena itu salah satu tujuan hidup aku loh, dari dulu, aku tuh sayang banget sama mama aku, makanya kayak mau aku jualan bakso bakar, mau aku jualan lampu-lampu, mau aku apapun yang aku lakukan, yang aku bayangin cuma mama aku, gitu, jadi, ketika aku sekarang ada di, karena mama aku tuh, apa ya, dia tuh, love language-nya tuh, act of service, bukan, bukan, kata-kata, gitu, saya sayang sama mama, sama mama sayang sama Mega, gitu, enggak, tapi kayak dia tuh, nemenin aku, di saat-saat aku di Jakarta, gitu ya, waktu aku ngekos, mama aku dateng, gitu, banyak sebenarnya, ke sakitnya mama aku yang aku gak bisa ceritain disini, jadi itu adalah tujuan hidup aku, gitu, jadi mama tuh udah aku jadiin kayak tujuan hidup yang paling tingginya, gitu, karena aku gak mau ketika, aku pengen mama aku panjang umurnya, gitu ya, tapi gak pengen sampai aku menyesal, gitu, ketika misalnya aku, aku baru bisa nih mama, Mega bisa nih, umrohin mama, ternyata waktunya udah terlambat, dan alhamdulillah, alhamdulillah mama bisa umroh, pas, ketika aku jalanin bisnis jaka, terus dan ketika sekarang udah ada di posisi ini, lebih bahagia lagi ketika mama pengen apapun, insya Allah aku bisa, bisa menuhin dia, itu bahagia banget, terus, terus untuk anak aku juga, aku pengennya nanti ketika anak aku udah ke sekolah, kuliah, gak usah mikirin gimana caranya nyari duit kayak mamanya, jadi yang dipikirin cuma sekolah, kuliah, belajar, pintar, jadi orang yang berguna, gitu, terus, bisa meringankan beban suami juga, maksudnya, membantu, saling bahu-membahu, gitu, jadi seneng banget di sekarang ini bisa, insya Allah berguna buat keluarga, terus juga insya Allah juga bisa berguna buat tim aku yang ada di under aku, karena bisa, alhamdulillah bisa membuat mereka punya income, ada juga yang bisa lunasin hutangnya, ada juga yang bisa beli rumah, beli mobil, itu, bahkan ketika ada tim aku yang chat aku kayak, wan kan aku dimanggil unik kan orang kadang, wan, alhamdulillah aku bisa beli susu, gara-gara jualan jafra, itu aja dong, alhamdulillah gitu loh, jadi banyak banget yang aku rasain, disini bukan kayak cuma sekedar materi, materi itu pasti kita bersyukur ya, tapi banyak hal priceless yang aku rasain, dan pokoknya seneng banget, bahagia banget, dan semoga semua orang juga bisa capai mimpi-mimpinya, apapun itu deh, gak harus jafra, teman-teman mau bisnis, mau jadi musisi, mau jadi pengusaha, yang penting tuh kita punya tujuannya yang jelas, dan itu lebih besar daripada rasa malu, rasa gengsi kita. Betul. Yes, betul. Wow, dalam banget ya, karena ini berasalnya dari, ya itu yang aku bilang tadi gitu, yang pebisnis yang memang bener-bener udah ada mencapai tujuannya, aku bisa bilang kan udah tercapai lah sebenarnya tujuan, goals-nya untuk yang di bisnis ini gitu kan, ya itu tadi, cuman ya buat semua sahabat, yang penting, yang tadi Mega bilang, apapun itu bisnisnya gitu ya, yang penting jalanin dengan sungguh-sungguh, ya gak sih, jalanin dengan sungguh-sungguh, konsisten, terus tahu kekurangannya, tapi dimanfaatin biar bisa jadi kelebihan, sama sebenarnya yang paling penting juga, sekarang ini kan bisnis semakin banyak, oke, sekarang gini, kita akses itu gampang, mudah banget sekarang, kita mau bisnis apa aja itu semua aksesnya terbuka, lebar banget gitu, kita bisa tinggal googling, tinggal search itu semuanya informasi, kita gampang banget kita tahu gitu, nah cuman harus hati-hati gak sih, ya kan bisnis, karena gak semuanya bisnis itu bener, iya kan, tiba-tiba ada yang gak jelas, ya cuman tinggal hati-hati aja gitu, jangan sampai terjebak investasi-investasi yang. Iya, itu yang paling penting. Itu, jangan tergoda, karena sama itu lagi, jangan tergoda sesuatu yang instan, ya gak sih, karena kesuksesan itu tuh gak instan, kesuksesan itu tuh di raya, ada prosesnya lah. Nah, ini kalau misalnya dirangkum nih, Mega nih, dari seorang Mega, buat sahabat semuanya yang pengen terjun ke dunia bisnis gitu, terutama nih buat ibu-ibu ya, buat cewek-cewek, jadi opsinya gak hanya jadi ibu rumah tangga aja, tapi bisa punya income tambahan tuh gimana? Oke, pertama untuk teman-teman ibu-ibu yang punya pilihan untuk jadi ibu rumah tangga, hebat banget, itu tugas yang sangat mulia, tapi gak ada salahnya ketika kita bisa jadi ibu rumah tangga juga, bisa ngurus anak, bisa ngurus suami, tapi punya income juga. Karena gak ada ruginya teman-teman, ya gak sih, kita bisa punya income, kita bisa punya apa ya, mencukupi kebutuhan sendiri, maksudnya kan kita gak harus minta suami gitu, walaupun suami kita kasih nafkah gitu, terus juga dengan uang pribadi kita bisa senangin juga orang tua kita, karena orang tua kita bukan tanggung jawab dari suami kita gitu, terus juga teman-teman banyak bisnis yang bisa kita lakuin walaupun di rumah aja, dan waktu kita sama-sama 24 jam, sama-sama 7 hari, dan banyak juga orang sukses yang punya anak banyak sambil bisnis juga, jadi ibu-ibu luar sana, teman-teman ibu-ibu muda mungkin ya, jangan ragu untuk berbisnis, tinggal dicari aja bisnis apa yang kira-kira sesuai nih sama passionnya gitu ya, misalnya emang suka sama skincare boleh bisnis skincare, misalnya passionnya sama fashion boleh bisnis fashion, jadi harus sesuai sama passion, karena kalau enggak akan jadi setengah hati gitu jalanin ya, setengah hati, karena misalnya dia gak suka makeup sama skincare, gak suka makeup-an, tapi dia disuruh jual makeup skincare kan susah ya, gak ngerti, gak paham akhirnya, gue gak suka nih makeup-makeup begini, tapi ada juga loh yang awalnya misalnya gak suka makeup skincare, tiba-tiba dia bisnis skincare, akhirnya dia jadi mau merawat diri, maksudnya kan itu juga bisa, jadi dipilih-pilih bisnis apa dulu nih ditentuin, terus juga dicocokin juga sama waktunya, kira-kira kapan nih saya bisa jalanin bisnis ini sambil yang paling nomor satu, itu jangan lupa tanggung jawab adalah anak dan suami. Iya betul, keluarga tetap nomor satu. Keluarga. Oke, nah sekarang nih terakhir-terakhir. Gimanapun juga kan hatinya ini ya, musisi kan? Hmm. Suami juga musisi? Musisi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah tuh, kan apa lagi? Ada kerinduan gak sih? Atau mungkin, oh iya nih sempet, atau mungkin gara-gara reunian kemarin jadi ketriggered untuk, wah balik lagi deh bikin apa gitu gak sih? Sebenernya dari kayak 2020 tuh aku udah ngeluarin single kak. Oh iya? Ada single bareng suami, jadi mega featuring Afif Givano gitu, bener-bener kita berdua, kita produksi, kebetulan suami juga arranger, terus kita rekaman beneran di studio beneran, mixing mastering beneran gitu, terus yaudah kita keluarin single, kebetulan lagunya untuk penyemangat cocok banget buat tim aku di Javra, kayak suling di play. Jadi tim song ya? Menuju puncak dong. Gitu. Nah itu kan 2020-nya. Kebetulan banget nih, di tahun 2022 aku mau keluarin single juga. Bahkan sebelum reoni, aku emang passion ya, mau suka jadi kayak di rumah tuh kayak, gue pengen main keyboard, tapi yaudah nyanyi di rumah aja sendiri gitu, kadang aku pasti di guest story, tapi kan kayak, pengen juga berkarya. Ya aku nggak berharap sih, nggak berharap bakal terkenal, atau banyak yang suka ya, kalau ada yang suka Alhamdulillah, tapi menyalurkan aja. Paling nggak berkarya gitu. Paling nggak berkarya. Karena itu seniman itu, pasti gatel, pengen mengeluarkan karya, pengen berkarya gitu. Bener, jadi ini udah, udah kebetulan nanti bikin videonya, animasi gitu, kan lagi musim ya animasi ya, ntar tinggal di wawancim nanti, ntar boleh didengerin ya. Pasti nanti, pasti semua sahabat nanti harus nonton, pasti kita nanti bantu promoin di 12 sahabat ya. Terima kasih. Boleh nih nyanyiin dong, kan temen-temen ada yang, kangen gitu, dengan suaranya mega gitu kan. Aduh, yang mana yang itu? Boleh terserah, terserah. Yang lain. Terserah, terserah. Lagu penyemangat tim juga nggak apa-apa. Oke ini lagu yang 2020 aja, kebetulan tadi kan kita ngomongin masalah, semangat ya. Iya. Jadi judulnya tuh ingat mimpi, semoga temen-temen tetep ingat sama mimpinya. Kadang-kadang orang tuh suka lupa caranya bermimpi. Apalagi kalo misalnya usianya udah kayak, waktu menggebu-gebu tuh 20-30 begitu udah di atas itu kayak, ya gue nggak bisa deh gitu ya. Gue lupa caranya bermimpi. Mudah-mudahan denger lagu ini temen-temen, ingat mimpi lagi ya. Cref aja kan? Iya, iya. Hehehe. Kita harus hadapi, walau berat tapi pastikan terlewati, tak ada waktu berhenti. Ku tenangkan hati, dan ku ingat kembali. mimpi-mimpiku, mimpi-mimpiku dulu. Bagus, wah. Bagus banget loh. Melodinya bagus, kata-katanya bagus. Aduh. Bisa ada di mana itu lagunya? Ada di Youtube nggak? Ada di Youtube. Ada di Youtube. Apa namanya? Di play abis ini. Ingat mimpi. Ingat mimpi. Megadirilah. Megadirilah tuh. Dicari di Youtube tuh. Wah itu kata-katanya bagus banget loh buat penyemangat. Megah, terima kasih. Terima kasih. Salam buat keluarga sehat. Selalu semakin melejit, semakin sukses. Amin, amin. Terus kita ketemuan lagi. Salam nanti buat teman-teman satu angkatan juga ya. Bye semuanya sahabat. Jangan lupa like, komen, subscribe. Komennya jangan yang jahat-jahat dong. Komen yang membangun aja ya. Ini kasihan nih, udah tua masa dihujat? Ya udah. Bye-bye semuanya. Daaaah. Laaaah.